Tahukah Anda bahwa dalam banyak keyakinan agama, perempuan pertama, Siti Hawa, diakini sebagai ciptaan Tuhan yang berasal dari tulang rusuk Adam. Dalam mitologi, ia kemudian bermetamorfosis menjadi sosok makhluk Tuhan dengan karakteristik perempuannya yang feminin. Ada kebahagiaan yang meliputi perasaan Adam ketika memiliki Siti Hawa yang selalu diisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sebelum kita lanjutkan, bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benaknya. Mengapa bentuk fisik mereka sama? Bagaimana kita dapat membedakan antara Adam dan Hawa? Dan perbedaan ini mereka yang mendaki dan persep mereka, dan mereka yang sepenuhnya karena ada satu larangan penting. Jangan menyentuh pohon yang bernama Huldi karena terdapat suatu godaan yang melibatkan iblis yang mampu mengubah wujudnya menjadi seekor ular. Hawa tergodah. Kemudian, untuk merayu Adam agar memakan buah Huldi yang dilarang itu. Karena sifat kemaskulinan Adam, dia mudah tergoda oleh rayuan, terutama oleh rayuan Hawa. Dan jika rayuannya datang dari seorang perempuan yang dicintainya, akibatnya Adam dengan berani melanggar larangan Allah yang maha kuasa dengan mendekati, menyentuh, dan akhirnya memakan buah tersebut. Inilah saat di mana mitologi perempuan menjadi lebih kompleks dan menarik untuk dipahami. Mari kita mendekati mitos yang paling terkenal ketika Adam dan Hawa memakan buah telarang. Buah tersebut tidak dapat mereka telan hingga mencapai perutnya. Sebagai gantinya, kunyahan buah itu berubah menjadi benjolan kecil di leher Adam, yang anatomi tubuhnya disebut sebagai jakun atau buah jakun bagi pria. Dalam tindakan yang menunjukkan kesetiaan dan kedekatan mereka sebagai pasangan, Adam kemudian menawarkan kepada Hawa untuk mencicipi buah tersebut juga. Hawa tidak ragu-ragu untuk mencicipinya, dan dengan gigi rapi dia mulai mengunyah buah tersebut. Rasanya begitu nikmat sehingga gigi dan lidahnya beradu dan berlomba untuk menelan kunyahan buah yang gurih itu. Kunyahan buah itu kemudian eai tenggorokan Hawa dan langsung meluncur ke bawah sebelum mencapai lambung. Buah tersebut berhenti dan terus berada di bagian dada Hawa, yang kemudian dikenal sebagai payudara. Namun, perjalanan buah telarang ini tidak berhenti di payudara Hawa. Buah itu terus masuk perlahan ke dalam lambungnya yang kecil, mengalami perubahan kimia sesuai mekanisme biologis di dalam lambung Hawa. Buah terlarang tersebut mengecil namun masih menisahkan ampas yang akhirnya keluar melalui bagian tubuh vitalnya. Dalam perspektif biologi, ini disebut sebagai menstruasi. Dalam cerita, darah menstruasi dianggap sebagai sisa-sisa buah terlarang yang dimakan oleh Hawa. Inilah salah satu elemen dalam mitos yang menjelaskan perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam peradaban manusia. Mitologi ini menghadirkan pandangan yang lebih mendalam tentang perbedaan gender dan bagaimana perempuan dan laki-laki berhubungan satu sama lain. Dalam kisah ini, kita dapat melihat bagaimana setiap elemen tubuh manusia bisa dihubungkan dengan asal-usul dan peran mereka dalam peradaban manusia. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua dalam memahami agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!